Kondisi arus lalu lintas di Simpang 2 Pematang Siantar, Sumatera Utara terlihat semakin ramai sejak Rabu kemarin hingga Jumat 25 Desember 2020 siang. Selain karena memasuki masa libur, Jalan Nasional ini juga merupakan persimpangan ke beberapa daerah kunjungan wisata seperti Simalungun, Toba, Parapat, dan Berastagi. Kondisi arus lalu lintas di Simpang 2 Pematang Siantar, Sumatera Utara terlihat semakin ramai sejak Rabu kemarin hingga Jumat 25 Desember 2020 siang. Selain karena memasuki masa libur, Jalan Nasional ini juga merupakan persimpangan ke beberapa daerah kunjungan wisata seperti Simalungun, Toba, Parapat, dan Berastagi. Meski pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap di rumah selama masa libur, demi mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga kini belum juga redah, Namun kunjungan masyarakat ke beberapa tempat wisata tampaknya tidak bisa dibendung. Hal ini terlihat dari padatnya kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 disimpang 2 Pematang Siantar. Persimpangan yang menghubungkan beberapa lokasi wisata ke kota Pematang Siantar ini tampak padat. Dari nomor polisi kendaraan yang membadati jalanan terlihat jika para pengendara didominasi warga dari luar daerah sumber. Untuk arus lalu lintas di wilayah Pematang Siantar, misalnya yang menjadi atensi biasanya di simpang 2 ini, kemudian di jalan Medan Pematang Siantar menjaga. Namun kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas di simpang 2 ini terlihat agak sedikit meningkat untuk polum kendaraan per motor. Dilihat hari ini bisa dilihat sendiri di jalan peningkatan terjadi kurang lebih sekitar 20 atau 30 persen dari biasanya. Kita mengantisipasi nanti kami akan lakukan rekayasa lalu lintas apabila benar-benar untuk polum arus lalu lintas itu sangat sedikit yang lainnya. Namun kalau masih sedikit 20 atau 30 persen, kami masih tetap lakukan di jalan umum. Dan akan dilakukan rekayasa apabila benar-benar peningkatan yang sangat sedikit. Meski padat kendaraan, namun arus lalu lintas terlihat cukup lancar meski dengan kecepatan rendah. Hal ini karena petugas kepolisian, TNI, Pramuka, dan Satpol PP siaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Dari Kota Pematang Siantar, Tintoba TV melaporkan.